Oke, kali ini kita akan belajar mengenai operasi campuran Kita punya 4 soal Nomor 1, 2, 3, dan 4 Nomor 1 tentang penjumlahan dan pengurangan Campuran antara penjumlahan dan pengurangan Nomor 2 antara perkalian dan pembagian Nomor 3 ini campuran Penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian Sedangkan yang nomor 4 ini adalah penjumlahan Dan ada kurungnya Kemudian pengurangan, pembagian, dan penjumlahan Nah, sekarang kita akan kerjakan satu persatu Kita mulai dari yang nomor 1 Kita punya 426 Kita mau dengan 128 Dikurangi dengan 239 Nah, karena antara penjumlahan dan pengurangan ini operasinya setara Maka kita kerjakan dari kiri terlebih dahulu Yaitu 426 Ditambah dengan 128 Kalau kita hitung disini 426 Ditambah dengan 128 Kita punya Sama dengan 14 Nyimpan 1 2 tambah 24 Tambah 1 adalah 5 Ini disini kamu ya 5 554 Kita tulis disini ya Ini hasilnya adalah 554 Kita kurangi dengan 239 Kita kurangi dengan 239 Kita kurangi 4 kurangi dengan 9 tidak bisa Pinjam 1 Disini berarti tinggal 4 Berarti 14 14 ya 14 dikurangi dengan 9 adalah 5 4 dikurangi dengan 3 adalah 1 5 dikurangi dengan 2 adalah 3 Jadi Jawabannya disini adalah 315 Berikutnya adalah 248 dikalikan dengan 16 Dibagi dengan 4 Karena perkalian dan pembagian operasinya adalah setara Maka kita kerjakan dari yang kiri terlebih dahulu Jadi ini kita kalikan 248 Dikalikan dengan 16 6 x 8 adalah 48 Kita tulis disini adalah 8 Kita simpan disini 4 6 x 4 adalah 24 Ditambah dengan 4 adalah 8 Nyimpan 2 disini 6 x 2 adalah 12 12 tambah 2 adalah 14 Disini kita kalikan 1 x 8 1 x 4 adalah 4 1 x 2 adalah 2 Jadi kita jumlahkan Kita punya disini 8 16 Nyimpan 1 disini 4 tambah 4 adalah 8 Tambah 1 adalah 9 Kita punya 396 Jadi ini adalah 309 3968 3968 Dibagi dengan 4 Kita coba Kita bagi disini 309 68 Dibagi dengan 4 39 dibagi dengan 4 Kira-kira dapat 9 9 x 5 adalah 36 Kita kurangi disini 9 kurangi dengan 6 Dibagi dengan 3 6 nya turun Kita bagi lagi adalah 9 9 x 4 adalah 36 0 8 nya turun 8 dibagi dengan 4 adalah 2 Ini kita punya 8 0 ya Jadi 3968 Dibagi dengan 4 adalah 992 Berikutnya Kita punya Operasi Penjumlahan Perkalian Pengurangan Dan Pembagian Nah Karena Perkalian Dan Penjumlahan Tidak setara Pembagian Dan Pengurangan Juga Tidak setara Maka Kita lakukan Operasi Perkalian Atau Pembagian Terlebih dahulu Jadi disini Kita hitung Ini dulu Kemudian Jika kita hitung Ini terlebih Dahulu Oke Sekarang kita Hitung 12 Sekalikan Dengan 18 Kita hitung Disini 12 Sekalikan Dengan 18 8 x 2 adalah 16 Menyimpan 1 disini 8 x 1 adalah 8 Tambah 1 adalah 9 1 x 2 adalah 2 1 x 1 adalah 1 Kita punya 6 11 x 1 disini 2 Jadi adalah 216 Disini adalah 216 Kemudian 7 x 4 x 4 Dibagi dengan 12 7 x 4 4 Dibagi dengan 12 74 x 12 Kira-kira Kita punya 6 6 x 12 Adalah 72 4 dikurangi dengan 2 Adalah 2 4 Turun disini 24 Dibagi dengan 12 Adalah 2 2 x 2 Adalah 24 0 Jadi Disini Adalah 62 Nah Karena Perkalian Dan pembagian Kita sudah Hitung Maka 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 disini Kita bisa Tulis Sama dengan 428 Ditambah dengan 216 Dikurangi dengan 62 Nah berapa jawabannya Kita hitung bersama-sama 428 428 Ditambah dengan 216 8 ditambah dengan 6 adalah 14 Kita simpan 1 disini 1 tambah 2 3 3 tambah 1 adalah 4 4 tambah 2 adalah 6 644 Kemudian Kita kurangi dengan 62 Kita kurangi dengan 62 4 4 kurangi dengan 2 adalah 2 Ini kurangi ya 14 Kurangi dengan 6 Tidak bisa Kita pinjam 1 disini Jadi 14 14 Kurangi dengan 6 Adalah 8 Disini Tinggal 5 Jadi Jawabannya adalah 582 Nah berikutnya Nomor 4 Kita punya Tanda kurung Disini Nah kalau Tanda kurung Ini kita wajib Hitung Terlebih dahulu Jadi disini Kita hitung Terlebih dahulu Disini Kemudian Disini Ada pembagian Dan Penjumlahan Maka yang kita Lakukan terlebih dahulu Adalah Pembagian Disini Maka Kita bisa Hitung Bersama-sama 29 Ditambah dengan 34 Disini 9 Tambah 4 Adalah 13 Kita punya 1 disini 1 Tambah 2 Adalah 3 3 Tambah 3 Adalah 6 63 Disini Kemudian 315 Kita bagi Dengan 15 31 Dibagi Dengan 15 Kira-kira Kita punya 2 Disini Adalah 30 Kita kurangi Tinggal 1 5 Nyatur 15 Bagi 15 Adalah 1 1 1 Kali 15 Adalah 15 0 Nah Berarti Disini Adalah 21 Sehingga Kita punya Sama dengan 63 Dikurangi Dengan 21 Ditambah Dengan 36 Nah Mudah Saja Tinggal Kita hitung Disini 63 Kita kurangi Dengan 21 3 Dikurangi 1 Adalah 2 6 Dikurangi Dengan 2 Adalah 4 Kita tambah Dengan 36 2 Tambah 6 Adalah 8 4 Ditambah 3 Adalah 7 Jadi Kita punya Jawabannya Disini Adalah 78 Nah Beginilah Cara Menghitung Operasi Campuran